Kalau daman dulu ghost door itu gocek soal agama itu biasa gitu loh Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan Apa-apa disalah-salahkan Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara Kenapa? Karena cemara itu lambang natal Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa Pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara Maka dijadikan lambang natal Kenapa orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara? Dengan pohon palem kita tidak suka Kenapa katanya pascah? Wengdolanmu kurang adol Kancamu kurang oke Turumu kurang bangi Kopimu kurang kentol Pengajian yang ingin daung desa Ini kok sekarang gua emang banget orang itu sungguh pengajian Kue salah, kue salah, kue salah, kue salah Termasuk saya itu diserang tentang apa? Islam Nusantara Kan Youtube saya soal Islam Nusantara Banyak berkebanyak dimana-mana Diserang sama mereka Gak ada Islam Nusantara Adanya itu mama arsalna kailah rohmatalil alamin Yang ada itu Islam rohmatalil alamin Bukan Islam Nusantara Kue jenengnya jaka sembung bawa golok Gak nyambung Blok Orang hanya melihat wadah gak melihat isi Justru kalau saya mengatakan apa Islam Nusantara itu pengejawatan yang paling pas Terhadap tafsir Islam rohmatalil alamin Di Mesir ada Islam ala Mesir Di Aljazair ada Islam ala Aljazair Di Afrika ada Islam ala Afrika Di Arab Saudi ada Islam Arab Saudi Kenapa begitu masuk Indonesia Ada Islam ala Nusantara diprotes Mergo sehingga wewong eno Kalau saya pernah matur sama Abah Lutfi itu Pandangan apa gimana? Orang itu kan gak paham lih Nah gimana Abah? Islam Nusantara itu kan sebenarnya Islam di Nusantara Karena lih dururotu si'ri Supaya mudah diucapkan Maka dihnya ini dibuang Menjadi Islam Nusantara Apa itu? Islam dengan karakteristik Nusantara Makanya anda sering dengar pidatonya Pak Karno Jadilah orang Hindu Tapi jangan jadi orang India Jadilah orang Katolik Tapi jangan jadi orang Italia Dan jadilah orang Islam Tapi gak harus jadi orang Saudi Arah Iya Islamnya dibawa budayanya gak harus Saya diprotes Kenapa Gus Miltang gak pake imamah Kok pake Blankon Salai Blankon ku kiopo Aku tuh ku Blankon Jok duit-duit ku dewe Sing tak wadah yundas-ndas ku dewe Ini Blankon saya Kalau di Mekah ini terkenal Kalau saya yang berdekat haji atau umrohan Pasti pake Blankon Tanya sama orang Arab Mahua Blankon Mahada Saya bingung Iki apa bahasa Arab Tak buka kitab muncit Yuraon Munawir Yuraon Akhirnya saya jawab Hada Blankon Agak-agak Cangkembu Aku diongar Mahua Blankon Blankon itu apa Aduh Ina uroksi Wadai Endas Akhirnya Blankon Saya dijaluk Diomba Ngambung Ya kecutok Gwoblok Aku ratau Ngambung Coba Sedikit Sebelum saya lanjutkan Soal Pancasila Dan Khilafah Coba Anda lihat Bahwa Islam Nusantara Itu Tafsir yang Paling jelas Untuk orang Indonesia Tentang rohmatalin alamin Orang Gak bisa Membedakan Mana budaya Mana agama Maka ketika saya Ditanya sama wartawan Konsep Gus Muta Berdawah itu apa Saya jawab Membudayakan Agama Bukan Mengagamakan Budaya Maka Anda harus Paham Mana itu budaya Mana itu agama Contoh Menutup Awrod Itu budaya Apa agama Agama Cara menutup Awrod Budaya Apa agama Budaya Begitu orang Arab Hewang Arab Tutup Awrodmu Bagaimana cara menutup Awrod orang Arab Pakai jubah Pertanyaan saya Apakah orang Indonesia Harus pakai jubah Seperti orang Arab Jawabannya Enggak Boleh pakai Tapi gak harus Apakah yang pakai jubah Di Arab Saudi Itu hanya orang Israel Enggak Abu Jahal Dan Abu Lahab Juga pakai Yang membedakan Apa antara orang Kafir dengan orang Islam Penampakan Waut Mukanya Yang penuh Dengan senyuman Sementara orang Kafir Kureis Penuh Dengan Kebencian Bedanya Dimana Di akhlak Akhlaknya Orang Islam Menyenangkan Sementara akhlaknya Mereka Menakutkan Maka Begitu masuk Di Indonesia Boleh pakai jubah Kayak beliunya Boleh pakai sarung Kayak Anda Kayak Pak Giyai Boleh pakai cerana Jin Demet Eble Setan Gak apa-apa Boleh pakai Baju batik Boleh pakai Kaos Boleh pakai Jacket Boleh pakai Jazz Boleh pakai Baju koko Apa rumah Baju koko Baju islam Baju koko Baju Cina Milo Jenteng Koko Kalau baju islam Barangkali baju Habib Itu Baju koko Boleh pakai Apa Baju Jasket Boleh pakai Kaos Boleh Pakai celana Yang saya pakai Ini juga boleh Namanya ini Apa Bu Rock Matamu Rock Matanya Katara Yang saya pakai Namanya Apa Malah Gulop Ini Namanya Tok Rung Kato Sarung Dari depan Kayak Sarung Dari belakang Kayak Kato Tak Buka Yura Popo Lah Berapa Pantes Gunginiki Pamer Matamu Tidak Banyok Pamer Tidak Bapak Coba Makanya saya itu Cinta banget Sama Habib Lutfi Apa Karena Sangat Indonesia Kecintanya Terhadap Indonesia Bahkan Ngalai-ngalai Indonesia Begitu Pahamnya Beliau Terhadap Konsep Pancasila Terhadap Islam Nusantara Makanya Beliau Sangat Nasionalis Lawak Semarang Kok Gawian Ngepek Degan Menggawet Kelopong Nganggu Jubah Ya Nambah Loro Gawian Ngarik Becang Ngalun Ngalun Kok Nganggu Jubah Ngarik Remy Sosalah Becang Remy Neng Dile Neng Sosad Lenggak Jubah Ditarik Tidak Mandek Mandek Seditarik Bedo Bro Jelungup Kue Lucu Nga Gawian Ngeduk Pasir Neng Kali Merapi Kok Nganggu Jubah Little Body Apapun Sini Tegatel Kelebon Medi Kok Deganya Rata Koyok Kan Aku Berharap Kopi Nencer Kere Kere Sallam Nabi Muhammad